Kita ke informasi yang satu ini Ustaz, sebuah rumah yang dijadikan sarang peredaran narkoba dan perjudian di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, digerebek petugas gabungan Polres Tebing Tinggi. Pemilik rumah serta para pelaku berhasil lolos saat penyergapan berlangsung. Petugas gabungan kepolisian Resor Tebing Tinggi mengerebek rumah warga yang menjadi lokasi sarang peredaran narkoba sekaligus arena perjudian di Desa Seisarimah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pengerebekan rumah warga yang dijadikan lokasi sarang peredaran narkoba dilakukan setelah petugas kepolisian Resor Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari warga yang resah akan maraknya peredaran narkoba dan perjudian di lingkungan tempat tinggal mereka. Aksi pengerebekan diduga bocor saat pemilik rumah serta para pelaku berhasil kabur melarikan diri. Petugas kepolisian hanya menemukan beberapa barang bukti seperti dua alat hisap-sabu, puluhan plastik putih ukuran kecil, serta empat unit mesin judi di lokasi kejadian. Jadi kita dasar dari laporan informasi dari masyarakat adanya tempat disitu dijadikan sarang narkoba sekaligus tempat permainan judi. Langsung respon-merespon laporan dari masyarakat kami langsung turun. Ya intinya didapat barang bukti berupa bong, kemudian beberapa bungkus plastik yang masih ada sabu-sabunya dan alat-alat permainan untuk judi. Dan kami sekarang tinggal memburu pelakunya. Kita akan tetap kejar pelakunya ini. Jelas masyarakat sudah resah. Seluruh barang bukti lantas dibawa petugas untuk diamankan ke mapolres tebing tinggi guna pengembangan lebih lanjut. Petugas kepolisian juga masih memburu pemilik rumah serta para pelaku lainnya yang telah diketahui identitasnya. Jok Arbianto melaporkan dari Sedang Bedagai, Sumatera Utara. Astagfirullahaladzim, melakukan kegiatan judi dan pemakaian narkoba di lingkungan warga tentu saja membuat warga sekitar resah. Ustaz bagaimana pandangan Islam mengenai perbuatan judi dan juga penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba ini? Ya Mbak Utri, ada dua tadi ya. Ada narkoba dan ada judi. Pemakaian narkoba, demikian juga pengedarnya. Apalagi tadi yang membuat sarang narkoba dan perjudian di sekitar komplek masyarakat. Tentu ini perbuatan yang sangat harus dihindari oleh siapapun karena termasuk kategori dosa. Bahkan surat Al-Ma'idah sampai mengkategorikan narkoba, kemudian juga judi termasuk najis yang merupakan perbuatan syaitan. Kedua-duanya adalah perbuatan syaitan. Kata para ulama, setiap perbuatan yang dikaitkan dengan syaitan berarti perbuatan dosa. Kalau perbuatan dosa maka harus dan wajib dihindari. Apalagi dua perbuatan dosa ini juga dilarang oleh negara kita, dilarang oleh undang-undang. Alangkah baiknya, kita menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, bahkan merugikan banyak orang. Yang dirugikan bukan satu dua. Maka masyarakat terganggu, kenyamanannya, ketertiban juga terganggu. Dan mungkin akan mengakibatkan sekian banyak tindakan-tindakan tercelak lainnya. Mungkin kalau kalah judinya, akhirnya dia merampok atau melakukan perbuatan istilah lainnya. Dan karenanya inilah tuntunan agama, kita hindari perbuatan-perbuatan tercelak, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan syaitan. Karena itu pasti merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Di dunia jelas semuanya merugik, apalagi di yaumil qiyamah kelak. Na'udzubillah. Na'udzubillahimin saling. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian, Ustaz. Terima kasih.